Hantu wanita berambut putih jilid 7. Ketika itu Lian Seng Ho telah menjadi congkan dari Tong Chiang menggantikan kedudukannya Boyong Chiang akan tetapi karena keadaan genting, dia telah diberi tugas lain, yaitu ia dikirim ke garis depan untuk membasmi berandal, dan pangkatnya adalah congkam. Kim Qian Giam, keponakannya Kim Tok Ek, berhubung dengan kebinasaannya Tok Ek di tangannya Gak Beng Kie, karena juri terhadap Ang Hoa Kuibo, sudah tidak berani pulang, dari itu terpaksa dia masuk dalam kalangan So Chiang di mana dia diangkat jadi Tong Leng, komandan, kemudian setelah Ang Hoa Kuibo mati, dia lantas menjadi kepala besar, sebab tak ada lagi orang yang dia malui. Kali ini dia diberi tugas untuk turut Lian Seng Ho. Cong Tok Tan Kie Jie mendapat tahu Ang Chiaw Hie sedang bekerja di Soasai dan Siamsai, ia segera minta bantuannya Lian Seng Ho dan Kim Qian Giam untuk menawan orang Si Ong itu. Maka congkan dari Tong Chiang dan Tong Leng dari Sao Chiang itu sudah lantas bertindak, hingga mereka mendapat dengar selentingan di mana adanya Chiaw Hie itu. Maksud utama dari Lian Seng Ho adalah menawan Ong Chiaw Hie, akan tetapi kapan ia tampak dua saudara Sien dan Tu It Heng ada bersama orang Si Ong itu, ia menjadi girang bukan main. Tai Goan dan It Goan adalah penjahat-penjahat besar dari Siamsai Utara yang sedang dicari pembesar negeri. Cuma It Heng adalah yang membuat Seng Ho ragu-ragu. Orang Si Tu ini, ia tahu, adalah ketua dari Butong Pei dan dengan pihak Butong Pei, tidak ingin ia menanam bibit permusuhan. Maka yang sulit sekarang, It Heng itu adalah sahabatnya Chiaw Hie. Perkelahian telah berhenti dalam sekejap, kedua pihak lantas mengawasi tentara negeri itu, segera juga Lian Seng Ho teriaki orang-orangnya, di sana ada Tu Kong Chu, sahabat baik dari aku, aku larang siapa juga melukai padanya. Yang mesti dibekuk adalah ketiga penjahat itu Tu Kong Chu, ia teruskan kepada It Heng, silakan kau undurkan diri dari tempat berbahaya ini, lekas kau pergi. It Heng sebaliknya menjadi gusar, tanpa bilang suatu apa lagi, ia lompat menerjang dengan tipu pedangnya Kiam Kiyap Hong Lui atau pedang yang merangkap badai dan guntur. Inilah tidak disangkalian Seng Ho, maka Lian Cong Kuan menjadi kaget sekali, hampir saja ia tidak keburu berkelit, hampir jeriji tangannya kutung tertabas. Tentu sekali, ia menjadi gusar. Kau tidak sudi dengar nasihat baik, pada akhirnya kau akan menyesal ia berseru dengan mendongkolnya. Lalu ia gerakan sepasang gaetannya, untuk mencantel pedang orang. Berbareng dengan itu Kim Kian Giam kepala rombongan pahlawan untuk mulai menyerbu kedua saudara Sien dan Ong Chiao Hie. Bagaimana dengan kita teriak Tai Go An, kepada Chiao Hie? Ia ada sangat mendengkol. Mari kita berlayar bersama sambut Chiao Hie, yang terus gunakan pedangnya untuk menyambut Chian Giam. Kedua saudara Sien perdengarkan tertawa mereka yang aneh, lantas mereka maju menyerang. Dengan gerakan yang luar biasa itu, segera juga mereka dapat merobohkan dua lawan. Akan tetapi, di antara pahlawan-pahlawan itu ada yang benar-benar berarti kepandainya, dengan mainkan. Gegaman mereka, mereka membuatnya perlawanan dengan dasyat, hingga keempat orang itu sudah lantas kena dikurung. Lian Seng Hou gagah sekali, bila Dit Heng tidak peroleh kemajuan, pasti sekali ia tidak bakal sanggup melayaninya, walaupun demikian, ia masih terdesak, hingga sulit untuknya melakukan serangan membalas, ia lebih banyak mengelah diri saja. Syukur untuknya. Seng Hou tetap mengarah Ong Chiao Hie, maka meski orang layani dia, orang masih selalu gunakan kesempatannya akan serang Chiao Hie. Orang Xiong itu membuat perlawanan yang gigih, dengan It Heng tetap didampingnya, berdua mereka membuat Seng Hou tidak dapat berbuat banyak. Perkelahian berjalan terus sampai fajar. Karena mesti berkelahi secara hebat, orang Xiong ini terganggu lukanya, hingga karenanya, berkuranglah. Kegesitannya, malah tertampak keletihannya. Lian Seng Hou bermata sangat awas, ia segera tampak kelemahannya lawan itu, maka tanpa mensiasiakan ketika lagi, ia berseru, bereskan dahulu itu satu bangsat lalu dengan tinggalkan It Heng dan Chiao Hie, ia lompat pada Tai Goan, guna menyambar batang lehernya dengan gaotannya yang liahai. Xiong Tai Goan menjadi sangat gusar, melihat serangan itu, yang baginya merupakan satu ancaman hebat, dia berseru, dia hendak mendahului. Dia tidak mundur atau berkelit, sebaliknya, dia merangsak. Ketika tubuhnya bergerak, dibarengi dengan gerakan tangan kanannya, segeralah terdengar satu suara keras. Hebat serangannya kedua jago ini, sama-sama mereka mengenai sasaran mereka, sama-sama mereka tak sempat berkelit. Serangan mereka telah datang saling susul, dengan berbareng. Dua tulang pundaknya Seng Hou terpatah karena kepalan Tai Goan sebaliknya, dagingnya Tai Goan terluka parah terkena gaotan Seng Hou. Chiao Hie terperanjat, dia lompat menerjang, dengan tindakannya ini, ia hindarkan Tai Goan dari bencana terlebih jauh. Hebat keadaannya Tai Goan, karena lukanya bekas pedang dan gaotan itu. Sebenarnya, di antara mereka berempat, ialah yang paling tangguh, tetapi sekarang, ia yang menjadi paling lemah, hingga ia mesti dilindungi tiga kawannya. Karena ini, pihak Lian Seng Hou jadi menang di atas angin. Pertempuran masih berlanjut, hingga Sinar Fajar mulai menyingsing. Dalam keadaan kalut dan riuh itu karena pelbagai alat senjata senantiasa bentrok satu pada lain, dengan mendadak terdengar seman panjang dan keras, datangnya dari kejauhan, lalu makin lama makin tegas, hingga semua orang dapat mendengarnya nyata sekali. Chiao Hie dan Ed Heng segera menjadi girang. Tiat Lo Chiampue datang keduanya berseru dengan berbareng. Sien Loto A, jangan khawatir kemudian Chiao Hie serukan orang si Sien itu. Yang datang itu adalah Tiat Huwiliong, jago dari barat utara. Kita akan segera terlepas dari kurungan. Chiao Hie mengatakan demikian tanpa ia mengetahui antara Huwiliong dan dua saudara itu ada sangkutan dan dua saudara itu pernah dikalahkan oleh jago dari barat utara itu. Seng Hou sebaliknya kaget mendengar seruan panjang itu. Lekas bereskan empat bangsa cilik ini dia berteriak. Habis itu kita mesti layani itu bangsa tua. Lalu ia mulai menyerang pula dengan seru. Sama sekali ia tidak hiraukan dua tulang pundaknya yang telah terpatah, ia tetap berlaku gagah dan telengas. Kim Chian Giam menggunakan kepandainya yaitu tangan Im Hong Tok Seye Chiang yang lihai melayani tangan Yaho Chiang, rasel liar, dari dua saudara Sien itu. Kepandain mereka satu sama lain bersamaan, yaitu ilmu silat luar, maka itu, mereka sama imbangannya. Tapi orang Shi Kim ini insaf akan keadaan, ia taati anjurannya Seng Hou, maka itu ia segera desak hebat pada Rit Guan. Makin dekatnya seruan Hui Leong itu, membuat kedua saudara Sien berpikir dengan keras. Nyata mereka berpikir serupa. Mereka pikir, selagi menghadapi bencana pasti sekali Chiao Hiye suka bersama kita melawan musuh, akan tetapi bila nanti bahaya sudah lewat, apa akan mereka pikir? Jikalau dia berserikat dengan Tiat Hui Leong maka celakalah kita. Lantas mereka ambil sikapnya satu Xiao Jin, satu pada lain mereka saling melirik dan mengedipkan mata. Di saat yang berbahaya itu, mendadak mereka bekerja masing-masing, mereka turun tangan dengan berbareng, Tai Goan Sambar Chiao Hiye, It Goan Cekuk It Hang, lantas mereka sama-sama berseru, kami membantu kamu. Lekas tangkap orangmu. Kejadian ada demikian mendadak, hingga Lian Seng Hou terperanjat karenanya. Ia heran sekali. Bagus dia berseru. Sien Tai Goan maju dua tindak, untuk mendekati Kim Kian Giam. Orang Seng Kim ini menyangka kedua saudara itu mengkhianati kawannya untuk mendapat muka ia anggap mereka sebagai orang-orangnya sendiri, ia tidak bersiap sedia. Ia hanya bersedia menyambut orang tawanan. Akan tetapi Sien Tai Goan, begitu lekas dia datang dekat, dengan sekonyong-konyong dia berseru keras, sebelah tangannya menyambar pundak musuh, setelah mana, dia angkat tubuh orang itu, untuk diputar, guna dipakai sebagai senjata. Dia tertawa pula dan berkata dengan nyaring, aku tidak pedulikan siapa juga. Saudaraku, lekas dan terus ia menerjang keluar. Kejadian ada sangat luar biasa, cepatnya bukan kepalang. Semua busu menjadi kaget dan heran, tentu saja, mereka terpaksa mesti mundur, guna membuka jalan. Tidak berani mereka memegat atau menyerang, sebab itu artinya mereka akan mencelakai kawan sendiri. Lian Seng Hou besar nyalinya, dengan lekas ia dapatkan kembali ketabahannya. Akan tetapi, sudah kasih puntuknya. Kedua saudara Sien itu, yang bekerja sebat dan pesat, sudah menyerbu dan lolos hingga keluar kuil. Tentu sekali, ia jadi sangat mendongkol dan gusar. Maka sekarang ia serang pula. It Heng dan Chiaw Hie, yang telah dilepaskan oleh kedua saudara Sien itu, hingga mereka mendapat kemerdekaan pula. Kedua pemuda Situ dan Ong ini telah terluka karena bokongannya dua saudara Sien itu yang mereka tidak sangka begitu pandai memainkan peran, mereka pun baru saja dimerdekakan, maka itu mereka kaget untuk ancaman sepasang gaetan dari congkoan itu. Mereka tahu tidak ada daya lagi untuk mereka. Akan tetapi tak sudi It Heng terima bahaya dengan diam saja, ia masih mencoba, dengan sekonyong-konyong tubuhnya terhuyung, selagi ia hendak jatuh, pedangnya dilonjorkan ke depan. Kelihatannya ia tidak bersilat sebagaimana mestinya. Tapi gerakannya ini justru membuat Seng Hou menyerang sasaran kosong, hingga di luar dugaannya, bahwa kirinya kena tertikam pedang sampai kepada tulangnya. Aduh dia berteriak dengan hebat, terus saja ia mundur, sakitnya bukan kepalang. Tentu saja, lengan kirinya turun dengan sendirinya. Tidak pernah ia menyangka sedikit juga atas serangan itu. It Heng di lain pihak menggunakan salah satu jurus warisan dari Tatmo Chowosu. Lain-lain tetua dari Butong Pei tidak pernah melatih diri dengan tipu silat pedang itu, sebab mereka lihat gerakan tanpa junterungannya, tak mau mereka menggunakannya, mereka malah tidak memikirnya. Tapi It Heng, yang telah melatih itu telah berpikir untuk mencobanya, dan sekarang tibalah saatnya. Nyata ia telah berhasil, hasilnya pun luar biasa. Setelah mendapat hasil ini, semangatnya It Heng jadi terempus, seolah-olah ia mendapat tenaga baru lalu ia menyerang lebih jauh, secara bertubi-tubi, ke timur dan ke barat, ke selatan dan utara, hingga ia dapat melukai lagi beberapa lawan. Seng Heng kaget, berbareng gusar, karenanya ia menjadi dapat hati. Ia maju pula, tangan kirinya pun dipaksa digunakan lagi, kali ini lebih banyak untuk melindungi diri. Kembali It Heng kena terdesak, ia mesti main mundur. Maka bersama Chiao Hie, kedudukannya kembali menjadi buruk. Di luar pintu terdengar pula suaranya Tiat Huwiliong. It Heng girang tak terhingga, kembali ia berkelahi keras. Ia percaya Huwiliong akan segera sampai, tapi dogaannya meleset. Dengan tiba-tiba, seruan panjang itu berhenti, dan Huwiliong tak tampak muncul. Ia menjadi kaget pula. Dalam kalutnya pertempuran itu, akhirnya pinggang It Heng kena satu sasaran golok, saking sakitnya, ia sampai berteriak. Tapi ia telah menjadi nekat, ia tetap melawan. Tiat Lohwiliong kenapa kau masih belum datang juga teriak Ong Chiao Hie yang tampak suasana makin buruk. Ia bergelisah karena orang tidak juga kunjung tiba. Huwiliong ada seorang yang berpengalaman, yang cerdik. Setelah dengar dari pebin halnya Ong Chiao Hie dan ia menanti dengan sia-sia datangnya orang si Ong itu, ia menduga kepada kejadian yang di luar dugaan. Maka itu dengan mengajak pebin dan pengteng dengan menunggang kuda mereka lakukan perjalanan cepat. Setelah satu hari satu malam, tibalah mereka di Tiong Tiaw San begitu lekas jago tua itu lihat belasan ekor kuda sedang mencari makan sendiri di tanah pegunungan itu, ia lantas turun dari kudanya, untuk mendekam di tanah, guna memasang kuping. Dengan samar-samar ia dengar suara pertempuran, maka ia jadi heran dan bercuriga. Akhirnya, ia kata pada pebin, Chiao Hie sedang diganggu musuh, kita sampai pada waktunya yang tepat. Lantas setelah itu, ia perdengarkan seruannya yang nyaring dan panjang, guna memberi tanda kepada Ong Chiao Hie supaya Chiao Hie mendapat tahu dan bertambah semangatnya. Sesudah itu, Hawi Liong ajak pengteng dan pebin turun dari kuda mereka, guna merayap naik ke atas, hingga mereka tampak kuil dari mana terdengar beradunya pelbagai senjata. Heran kata pebin sambil tertawa. Untuk berkelahi, orang mesti cari tempat di luar, yang lebar dan luas. Kenapa? Orang justru pilih di dalam kuil. Apakah orang hendak membuatnya malaikat-malaikat kaget? Kek pengteng tertawa geli karena ketololan orang itu. Eh, nona kek apakah aku bicara salah tanya si polos tolol itu. Justru itu selagi mereka mendekati kuil, dua orang kelihatan lari keluar dari kuil itu disusul dengan bentakannya Tiat Huwil Yong, tahan. Nyata kedua orang itu adalah dua saudara Sien mahluk-mahluk luar biasa itu, dan di pundaknya Sien Tai Goan ada tergemblok tubuhnya Kim Chian Giam keponakannya Kim Tok Ek. Tentu saja mengenali mereka, jago dari barat utara itu menjadi haran. Apakah Hong Chiaohie ada di dalam ingatannya mereka? Hong Chiaohie jawab Tai Goan. Aku tidak tahu. Kita singgah dikulil malaikat gunung ini untuk melindungi diri dari salju, kita kena dibaihok kepala dari Tong Chiaohie yang serta belasan pahlawan-pahlawannya Tan Kiyajie. Setelah dapat menawan binatang ini, berhasil kita meloloskan diri. Tiatalo, sekarang ini kita sedang lelah dan habis tenaga. Umpama kata kau hendak menawannya, guna serahkan kita untuk memperoleh jasa, inilah saatnya. Ngacobe lo bentak huwilyong. Apakah kamu kira aku ada orang demikian hinadina? Siapa lagi yang masih ada di dalam kuil dia tanya. Kenapa hamba-hamba negeri itu tidak memburu keluar untuk membekuk kamu? Tai Goan tertawa. Orang tua setiap apakah kasangka kami bersaudara ada orang-orang biasa saja dia mengatakannya. Walaupun kita terluka tetapi kita masih dapat melukai belasan di antara mereka itu. Mereka sekarang sedang repot menolongi kawan-kawan mereka. Kim Ksian Giam ini, dapat kita tawan. Mana mereka berani kejar kita? Huwilyong lihat orang bertindak pincang, kaki mereka pun berdarah-darah, sedang Kim Ksian Giam ada di tangan mereka, ia suka percaya mereka itu. Memang ia tahu, dua saudara itu liahai ilmu silatnya, mungkin mereka tidak mendusta. Karena tidak ada Ong Chiawhie di dalam kuil buat apa aku bentrok dengan hamba-hamba negeri yang sedang terluka itu. Kemudian ia berpikir. Karena ini, ia jadi bersangsi. Orang tua si Tiat, berkata pula Tai Goan yang menampak orang berdiam. Karena kau tak ingin membekuk kita untuk meminta jasanah maafkan saja, kita hendak pergi. Jikalau kamu hendak pergi, pergilah, untuk apa kamu ngoceh saja bentak jago tua itu. Dua saudara Sien ini lantas buka tindakan mereka, untuk lari turun gunung. Eh, tunggu dulu sekonyong-konyong Huwilyong berseru. Apa Tai Goan tegaskan? Apakah kau ubah pikiranmu serahkan Kim Chian Giam pada ku kata Huwilyong? Tanpa bilang suatu apa, Sien Tai Goan lemparkan tubuhnya Chian Giam ke arah Huwilyong, siapa menyambutnya dengan cekatannya. Selagi dilemparkan, Chian Giam telah perdengarkan jeritan hebat, sesampainya di tangan jago tua dari barat utara itu, dia bungkam, tubuhnya tak bergeming. Ketika Huwilyong turunkan tubuh orang itu, untuk diperiksa, ia dapatkan tenggorokan orang Shikim itu telah terluka bekas cekatan hebat dari si orang Sien yang tenaga tangannya besar luar biasa. Binatang ini ada pembunuhnya Chian Giam, kata Huwilyong, lapun bertanggung jawab dalam hal mencelakai anakku perempuan, maka itu, kematiannya tak usah disayangi. Biarlah dia jadi umpannya serigala. Dan ia ayunkan tangannya, melontarkan tubuh Chian Giam ke dalam lembah. Tiba-tiba jago tua ini curiga. Kenapa Tai Goan serahkan padaku setelah dia menjadi mayat demikian pikirnya? Sebagai seorang berpengalaman, ia mempunyakan kecerdikan, otaknya hidup. Ia pun kenal baik adatnya orang-orang kangung serta segala akal muslihat atau sepak terjangnya kaum Hepto'o. Jalan hitam. Maka mendadak ia ingat, urusan apa dari Tai Goan itu yang dia tak ingin aku mengetahuinya. Belum sempat jago tua ini berpikir lebih jauh, dari dalam kuil di mana terus terdengar suara berisik terdengar satu jeritan hebat disusul dengan teriakannya Ong Chiauf Hiei memanggil namanya sendiri. Dia menjadi terkejut sekali. Celaka, aku dipedayakan dia berseru. Sien Tai Goan sudah gunakan akal muslihatnya. Di sini dia libat aku, guna membunuh orang dengan pinjam tangan lain orang, supaya hamba-hamba negeri dapat ketika membinasakan Chiauf Hiei. Tentu saja ia menjadi sangat gusar. Tak sempat ia urus lebih jauh kedua saudara Sien itu sambil berseru keras, ia lompat, untuk lari naik terus, menuju kuil. Dengan cepat ia telah sampai, di mana ia tampak Lian Seng Hauf tengah desak Chiauf Hiei dengan sepasang gaetannya untuk membuat habis riwayat hidupnya si orang Xiong. Murka Tiat Huwiliong menyaksikan pemandangan itu sambil membelalakan metu dan berseru, ia lompat maju akan terjang satu pahlawan yang mengandang di hadapannya. Ia cekuk pahlawan itu yang ia terus lemparkan ke arah Lian Seng Hauf. Kepala Tong Chiang itu berkelit sambil menangkis, maka tepat sepasang gaetannya mengenai pahlawan itu. Ong Chiauf Hiei mendapat ketika, sambil bernapas lega, ia tikam lawannya itu, hingga si lawan menjadi repot, berbareng dengan itu. Tu It Heng juga mendapat semangat, ketika ia menerjang dengan hebat, dengan beruntun ia telah lukai tiga pahlawan yang mengepung padanya. It Heng, kau pun di sini teriak Huwiliong dengan pertanyaannya. Belum lagi jago tua ini peroleh penyahutan atau ia telah diserang Lian Seng Hauf yang menjadi gusar karena ia digenggu dan dirintangi, sambil berlompat maju, ia menyerang dengan gaetannya yang liahai itu. Karena lengan kirinya telah terluka gaotan kirinya itu tidak sehebat gaotan kanan. Huwiliong tidak juri terhadap gaotan lawan itu dengan berani ia menyambutnya, untuk menangkis. Tentu saja ia menangkis demikian rupa hingga ia tidak hadapi bagian tajam dari gaotan itu, siang kau. Seng Hou tidak menyangka ketangguhan musuh, ia kaget setelah senjatanya bentrok dengan tangan musuh. Karena lemahnya tangan kirinya, gaotan di tangan itu mencelat dalam sekejap, terlepas dari cekalannya mencelat ke atas, nancap di atas rumah. Ia menjadi kaget, ia menjadi juri sendirinya. Maka tanpa ayah lagi, ia lompat keluar kalangan. Huwiliong tidak mau mengerti, ia lompat mengejar. Pek Bin dan Peng Peng tengah maju, kebetulan sekali, mereka menghalangi Seng Hou. Ia terkejut, hendak ia membebela diri, maka dengan sebelah gaotannya, ia mendahulukan menyerang. Pek Bin memegang ruyung-ruyung itu kena tertangkis, sedang pedangnya Sinona kena tersampok mental, hingga mereka tidak dapat merintangi lolosnya orang itu. Selakanya, mereka minggir justeru ke jalannya Huwiliong, hingga jago itu kena terhalang. Karena itu, Seng Hou dapat meloloskan diri, terus saja dia kabur keluar kuil, dia lari sekuat-kuatnya. Oh, Engkong, kau terluka seru Pek Bin apabila ia lihat Xiaohie. Masih ia rampas goloknya satu busu dengan apa ia menyerang kalang kabutan. Kawanan pahlawan itu juga sudah lantas angkat kaki. Begitu mereka tampak pemimpin mereka telah angkat kaki, mereka kabur bersama setelah satu di antaranya berseru sebagai tanda. Jangan semelarangan bunuh orang pengteng menjegah. Nona ini anggap pembasmian tidak ada perlunya. Pek Bin dengar kata, ia berhenti dengan segera. Maka dalam sekejap saja, kuil itu telah kosong dari kawanan pahlawan itu. Hou Iliong segera dekati Xiaohie dan Tu Ithang untuk periksa luka orang. Semua adalah korban tangan lihai dari dua saudara Sien, katanya yang segera kenali luka-luka itu. Benar, Ithang beritahu. Mereka itu telengas kata Hou Iliong dengan sengit. Mereka itu tidak sudi menakluk pada pembesar negeri, mereka dapat dikatakan masih mempunyai semangat, kata Xiaohie. Cuma mereka ada orang-orang yang licik sekali. Jikalau mereka diantap berada di dampingnya Tiohian Tiong, akhirnya mereka akan merupakan satu bahaya besar. Xiaohie segera beber sepak terjang mereka. Nanti, setelah bertemu dengan Tiohian Tiong, akan aku beber keburukan mereka berdua, Hou Iliong berjanji. Xiaohie dan Ithang tidak terluka parah, mereka cuma lelah akibat bertempur terlalu lama, maka itu, setelah jago tua si Tiat itu beri mereka obat, mereka dititahkan beristirahat dengan jalan duduk bersemedi, supaya kesegaran mereka dapat pulih kembali. Pengteng awasi Ithang, dengan diam-diam ia tanya Pek Bin, adakah anak sekolah yang muda dan bermuka putih itu Ithang adanya ia pun menunjuk. Benar, sahut orang yang ditanya. Kau belum tahu? Ia adalah sahabatku. Oh, kau punyakan sahabat semacam dia kata Pengteng, suaranya lain. Pek Bin dengar suara orang yang beda, ia menyangka Pengteng tidak memperhatikan. Apakah jeleknya tanya dia, kurang puas. SST Hou Iliong cegah orang bersuara keras, karena kedua pemuda itu tengah bersemedi. Jikalau dia seorang yang baik hati, kenapa ada menyebabkan Nci Elian sakit hati tanya Pengteng. Pek Bin melongo. Ia memang tak tahu lelakon asmara itu. Enci Elian yang mana ia tegaskan. Ia pun tak ketahui. Senya Gio Kloset. Gio Kloset si Nona jelaskan. Pek Bin tahu siapa Gio Kloset. Terhadap Nona itu ia tidak bersimpati tetapi juga tidak jemuh. Apakah hantu iblis itu bisa bersusah hati dia tanya. Percuma kau menjadi orang rimba hijau Nona kek. Menegur. Kenapa kau menyebutnya dia iblis wanita? Dia itu melainkan membenci kejahatan dan karena tabiatnya, dia biasa melakukan segala apa menurut kehendak hatinya sendiri. Baiklah, anggap saja aku keliru. Pek Bin segera perbaiki diri. Dia bukannya iblis wanita. Dia bersusah hati. Itu tentunya bukan disebabkan urusan sangat besar. Hai, orang tolol kau kata Pengteng mendeluh. Sekarang aku tanya kau, umpama kata kau membuatnya aku berduka, kau masih terhitung orang baik atau bukan? Pek Bin berpikir sebelumnya dia menjawab. Kau pernah tolong aku, jawabnya kemudian, kau juga perlakukan aku baik sekali, umpama kata aku menyebabkan kau berduka, aku adalah seekor kura-kura. Mau atau tidak, Pengteng tertawa geli. Baiklah, katanya. Apakah sekarang kau masih tidak mengerti? Mereka bicara perlahan setelah tegurannya Tiat Huwil Yong, akan tetapi It Heng yang sedang beristirahat, ia tengah bersemedi, pendengarannya terang sekali. Dari itu, ia dapat dengar kata-kata orang itu, dengan sendirinya wajahnya berubah menjadi pucat dan merah sendirinya, ia merasa sangat masgul. Maka, tanpa tunggu sampai ia telah beristirahat cukup, dengan tiba-tiba ia lompat bangun. Pek Bin terkejut, ia menyangka orang keliru mengerti. Engkotu, katanya lekas, aku cuma bilang, andai kata. Aku membuatnya Nona Kek bersusah hati, aku adalah kura-kura, aku bukan memaksudkan kau, aku harap kau tidak menjadi gusar. It Heng tidak pedulikan orang tolol ini, ia hanya hampirkan pengteng di hadapan siapa ia menjura. Nona, tepat teguranmu, katanya, suaranya agak parau. Setelah itu, ia pun hampirkan Hawi Leong, untuk menjura pula dengan dalam, hingga hampir berlutut. Mana En Chielian, dia tanya. Kenapa En Chielian tidak datang bersama? Apakah dia bukannya di rumah Long Hyong? Jagotua itu bersikap tawar. Dia pernah datang padaku, sahutnya dengan dingin. Di manakah dia sekarang? It Heng tanya dengan cepat. Sudah pergi, Hawi Leong menjawab dengan pendek. Kemana perginya desa It Heng? Tak tahu, jawab Hawi Leong. Kau tentunya tahu kemana dia pergi. Jika benar kau tak tahu, dalam dunia ini tak ada lain orang yang mengetahuinya. Dalam penirisan ini jika aku tidak dapat bertemu muka lagi dengan dia, aku akan mati dengan metu, tidak meram, berkata It Heng dengan suara sedih. Hawi Leong tidak menyahuti. Dia angkat kepalanya dan matanya memandang ke langit yang lebar, dengan awan-awannya yang beraneka warna dan sinar matahari yang gilang-gemilang. Dia berada di tepi langit, kata Kek Peng Teng dengan suara mendengkol. Biarpun dia berada di tepi langit, aku toh akan menyusul juga, kata It Heng. Hawi Leong kerutkan alisnya dan sesudah berpikir sesaat, dia berkata, meskipun dia bukannya berada di tepi langit, tapi boleh dibilang dia berada di situ. Aku duga, dia mungkin pergi ke Gunung Tian San. Jika kau ingin mencari dia, kau harus lakoni kesengsaraan padang pasir, topan dan hawa dingin. Apakah kau, sebagai satu kongcu yang biasa hidup senang, dapat menahan kesengsaraan itu? Jangan pula padang pasir, angin dan hawa dingin, biarpun masuk dalam air atau terjang lautan api, aku toh akan pergi juga, sahut It Heng dengan suara tetap. Panjangnya Tian San ada 3.000 li lebih. Kurasa kau belum tentu dapat cari dia, berkata Tiat Hui Leong. Lian Cici juga belum tentu mau menemui kau Peng Teng menyelak. Mendengar kata-kata demikian, hatinya It Heng seolah-olah ditusuk dan air matanya meleleh di kedua pipinya, biarpun ia tak sudi menemui aku, aku toh akan menemui padanya. Kalau sampai aku tidak juga dapat mencari padanya, hatiku toh akan terhibur juga karena bisa berada di tempat yang berdekatan dengannya, berkata It Heng dengan suara pilu. Mendengar begitu, Tiat Hui Leong jadi merasa kasihan pada pemuda itu. Jika kau begitu sungguh-sungguh, nah, kau pergilah katanya. Tapi sekarang rambutnya sudah putih, menyalak lagi kek Peng Teng. Dia sekarang bukan lagi Lian Nye Xiang yang dahulu. Meskipun bertemu, kau akan merasa kecewa. Apa tanya It Heng dengan suara kaget? Ah, dia sambung, rambutnya jadi putih tentu juga lantaran kesengsaraan hati gara-garaku. Baguslah, jika kau tahu, sahup Peng Teng dengan suara ketus. Saat itu hatinya It Heng seperti diiris-iris. Jangan kata cuma rambutnya putih, katanya dengan suara pilu biarpun dia sudah jadi nenek yang kulitnya keriput, hatiku tak akan berbah. Laut bisa jadi kering, batu bisa jadi hancur, kecintaanku tak akan berbah. Langit dan bumi jadi saksinya, kata-kata itu baiklahkah simpan dan keluarkan nanti di hadapan Enci Elian, kek Peng Teng menggerutu lagi. Mendengar begitu, Hui Leong tidak sampai hati. Ia urut-urut kumisnya dan berkata sambil mesem. Sudahlah, Peng Teng, jangan ganggu terus padanya. Jika seseorang bersungguh-sungguh, segala apa bisa kejadian. Sesudah lukamu sembuh, kau boleh pergi. Lukaku sudah sembuh, berkata It Heng. Saudara tu, apakah kau mau berangkat sekarang juga tanya Ong Tiaw Hiyes Raya loncat bangun, sesudah selesai bersemedi. Ya, sekarang juga, soal cinta memang juga penting, akan tetapi, soal negara pun harus diperhatikan. Maka itu, aku harap kau akan balik kemari, andai kata kau tidak dapat mencari padanya, berkata Tiaw Hiye. Soal negara, ada kalian yang mengurusnya, dan aku, tak usah khawatirkan. Jika aku tak dapat mencari padanya, aku akan menetap di Tian San. Mungkin kita tidak akan bertemu muka lagi. Aku doakan kalian berhasil dalam usaha menegahkan negara. Nanti, jika berita bagus itu sampai padaku, dari kejauhan, dari Tian San. Aku akan memberi selamat kepada kalian, di Sinti yang kau pun dapat menolong sesama manusia. Peribumi di situ adalah sangat polos. Mungkin mereka ada gunanya di kemudian hari, berkata Haui Leong. Pekerjaan menolong sesama manusia memang adalah kewajiban kita. Pesan loo Chiam Pue ini tidak akan kulupakan, kata Tu It Heng. Sesudah mengucap demikian, It Heng segera ambil selamat berpisah dari Tiat Huwi Leong dan Ong Chiaw Hiye. Dengan mat mendelong dan kepala digeleng-gelengkan, Ong Chiaw Hiye awasi sahabat itu yang semakin lama semakin jauh dan tidak lama kemudian lenyaplah dari pandangannya. Sekarang marilah kita balik melihat gelak Beng Kie, yang setelah meninggalnya Tiat San Ho dengan patah hati pergi ke Tian San buat menyingkir dari segala keduniawian. Begitu tiba di gunung itu, Beng Kie segera mencukur rambutnya dan menukar namanya menjadi Huwi Beng Sian Su. Waktu berlalu laksana kilat, dengan tidak terasa empat tahun telah lewat. Pada tahun kedua, setibanya di Adi Tian San, Lo Tiat Pai datang berkunjung dengan membawa Yo In Cong, dengan memberitahukan bahwa Gio Kloset lah yang menyuruhnya dengan permintaan agar Huwi Beng Sian Su diterima anak itu sebagai muridnya. Ah, dia itu benar wewel. Bisa jadi dia kasih aku kerjaan katanya. Akan tetapi, meskipun mulutnya berkata begitu, hatinya merasa sangat girang, oleh karena In Cong bukan saja mempunyai paras muka yang tidak sembarangan, tetapi ia juga ada turanannya satu menteri setia. Maka itu tanpa banyak wewel, ia segera lakukan upacara menerima murid. Mulai saat itu, di samping meyakinkan terus ilmu pedang, setiap hari Huwi Beng didik muridnya. Waktu naik gunung, In Cong baru berusia tujuh tahun. Pertama-tama Huwi Beng latih dia dengan dasar-dasar ilmu silat yang sederhana, dan oleh karena anak itu memang mempunyai bakat baik, maka baru saja lewat tiga tahun, dia sudah memiliki dasar yang kuat dan sudah dapat memburu binatang-binatang alas, seperti harimau DLL. Melihat kemajuan muridnya yang sangat pesat itu, hatinya Huwi Beng jadi girang sekali. Demikianlah dengan sepenuh hati Huwi Beng didik muridnya. Dia jarang sekali turun gunung, sehingga sedikit sekali mengetahui keadaan dunia luar. Kadang-kadang, pada malam-malam terang bulan, dia melatih diri dengan pedangnya. Pada malam-malam yang sunyi itu, ia selalu ingat kepada kematian yang menyedihkan dari Hem Kengliak dan Tiat San Ho, sehingga, sering-sering ia menghela nafas panjang, sambil mengawasi Seng Putri Malam. Pada waktu-waktu yang senggang, Huwi Beng mencari lima macam logam istimewa keluaran pegunungan Tian San. Belakangan dengan menggunakan bahan-bahan itu, dia memperbarui dua batang pedang peninggalan gurunya. Pada tahun ketiga, beberapa orang kenamaan di daerah Sinki yang telah datang berkunjung untuk menanyakan apakah Huwi Beng mengetahui hal ihwalnya seorang wanita luar biasa, yang belum lama tiba di Tian San. Meskipun Huwi Beng mempunyai ilmu silat yang sangat tinggi, tapi dia belum pernah berlaku sombong, sehingga, sesudah berdiam beberapa tahun di Tian San, dia sangat dihormati orang. Oleh karena dia datang dari Tionggoan dan juga karena dia mempunyai pemandangan yang sangat luas, maka orang-orang gagah di daerah selatan dan utara Tian San selalu datang padanya, jika bertemu dengan soal-soal yang sulit. Menurut penuturan mereka, pada kira-kira setengah tahun berselang, di Tian San telah datang seorang wanita luar biasa. Wanita itu putih rambutnya, tapi muda paras mukanya. Dilihat dari rambutnya, dia seperti nenek tua, tapi dipandang dari mukanya, dia laksana gadis yang baru berusia 20-an. Berapa usianya, tak ada orang yang dapat menebak. Yang membuat orang tercengang adalah ilmu silatnya. Berapa dalamnya ilmu silat wanita itu, tidak ada orang yang dapat jajaki. Baru saja tiba di Tian San dia sudah berhasil mengusir Sian Kei Sam Jauh, tiga siluman Shisian, yang tadinya malang melintang di wilayah selatan Tian San. Sian Kei Sam Jauh masing-masing mempunyai ilmu yang istimewa. Siluman pertama, Sian Kian namanya, menggunakan Chit Chia Chuhun Kiam, pedang pembunuh roh, yang sangat beracun. Racun itu berada di ujung pedang, dan kalau orang tergores sedikit saja dan mengeluarkan darah, maka orang itu tidak akan dapat ditolong lagi jiwanya. Siluman kedua, Sian Houh, menggunakan palu Tai Lek Kim Kong. Dia ini terutama hebat ilmu luarnya, Gua Kei, yang sudah sampai pada puncak kesempurnaan. Sian Jin, siluman ketiga, mempunyai ilmu pukulan Im Yang Pahong Chiang. Musuh yang kena dihantam dengan pukulan itu rusak isi perutnya dan tidak bakal dapat hidup lama lagi. Oleh karena keistimewaan itu, maka orang menjulukan mereka sebagai tiga siluman. Sudah lama mereka berkelana dan melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Pada suatu hari, mereka bertemu dengan seorang wanita rambut putih, yang tingkah lakunya luar biasa. Mereka mencoba permainkan wanita itu, tapi sungguh tak disangka, mereka sendirilah yang kena dibikin sung sang sumbal dari hampir-hampir saja ketiga-tiganya tewas di bawah pedangnya wanita itu. Mulai saat itu, Sam Jauh tidak berani tancap kaki lagi di wilayah Tian San dan Mabur ke Tibet. Demikian penuturan orang kepada Hwi Beng. Kejadian itu hanyalah salah satu dari sepak terjangnya wanita rambut putih yang luar biasa itu. Sian Ke Sam Jauh memang dikenal sebagai orang-orang busuk, sehingga tindakan wanita rambut putih sangat dibuat syukur. Akan tetapi, dia juga mempunyai adat aneh. Jika orang, salah sedikit saja, dia lantas turun tangan. Di samping itu, dia juga suka sekali cari orang-orang yang ternama Pandai Silat untuk diajak mengadu kepandaian. Tapi sebegitu jauh, semua orang sudah digulingkan dalam beberapa gebrakan saja. Dan jika Seng lawan sudah roboh, kadang-kadang dia pergi sambil tertawa nyaring dan kadang-kadang dia menghela nafas panjang, sambil mendongakan kepalanya dan menggerutu karena tidak dapat menemui tandingan yang setimpal. Itulah sebabnya maka orang-orang ternama di daerah selatan dan utara Tian San rata-rata sangat jeri padanya. Dan karena rambutnya putih, maka orang memanggilnya Pek Koat Moli, wanita siluman rambut putih. Belakangan nama ini perlahan-lahan melekat padanya, sehingga orang kata dia seorang sipek. Berhubung dengan sepak terjangnya Pek Koat Moli, maka sejumlah orang menduga dia itu adalah seorang. Perampok wanita yang mabur dari Tionggoan. Sebab itu, mereka datang kepada Hoi Beng Siansu untuk menanyakan, dan malahan ada beberapa orang yang menganjurkan supaya Hoi Beng mengadu pedang dengan dia. Mendengar penuturan orang itu, Hoi Beng lantas menduga-duga bahwa orang itu mestinya Gio Kloset. Cuma dia merasa sangsi, kenapa rambutnya Gio Kloset jadi putih semuanya. Mungkin sekali karena menderita, demikian Hoi Beng menduga, dan dugaan itu ternyata tepat. Beberapa saat Hoi Beng menggeleng-gelengkan kepalanya, karena dia ingat, bahwa adatnya Gio Kloset yang suka berkelahi ternyata belum dapat diubah. Apakah Pek Hoat Moli tidak mempunyai kawan Tanya Hoi Beng yang ingat kepada Tiat Hoi Liyong? Satu saja sudah sukar dilawan. Bagaimana kalau ada kawannya? Gerak-geriknya seperti setan. Datang sendirian, pergi juga sendirian. Munculnya tiba-tiba, perginya mendadak, dan tidak ada orang yang dapat mengetahui gerak-geriknya itu, demikian jawab orang-orang yang ditanya. Gio Kloset mengumpet di Sinkiang, tentunya tidak ingin orang mengetahui asal-usulnya, demikian Hoi Beng pikir. Karena memikir demikian, dia lantas berkata, aku pun tidak tahu siapa dia. Kalau orang bilang dia sipek, mungkin sekali dia memang sipek. Sebenarnya nama itu cuma merupakan satu papan merek, maka itu rasanya kita tidak perlu menyelidiki terlalu mendalam. Atas pertanyaan apakah di Tionggoan ada penjahat wanita yang tersohor. Hoi Beng menjawab, sebelum mencukur rambut, aku turut him kengliak di daerah perbatasan, hal mana membuat aku tidak tahu banyak mengenai keadaan rimba hijau di daerah Tionggoan. Mungkin sekali dia itu dahulunya satu perampok wanita yang tak berkawan. Beberapa orang lalu mendesak agar Hoi Beng turun gunung untuk mencoba wanita rambut putih itu, sambil merangkapkan kedua tangannya. Hoi Beng Siansu berkata, aku adalah seorang yang telah menyingkirkan diri dari segala keduniawian. Agama Buddha tak mengizinkan aku berebut kemenangan. Kalau begitu perasaan mendongkol kita tak dapat dilampiaskan, kata seorang antaranya. Meskipun dia menggunakan tangan besi, tapi apakah di sampingnya orang-orang jahat, dia pernah mencelakakan juga orang-orang baik, tanya Hoi Beng. Ya, hal ini memang kami belum pernah dengar, sahut mereka. Nah, kalau begitu, dia toh sebenarnya tidak mempunyai permusuhan apa-apa dengan kalian. Dalam dunia ini memang banyak orang yang mempunyai kegemaran istimewa. Umpama saja, ada orang-orang yang sok catur. Kalau dia nonton lain orang main catur, biarpun di atas papan catur ada tulisan yang berbunyi nonton catur tutup mulut adalah kuncu dia toh tidak dapat menahan untuk tidak membuka mulut. Sudah tentu, adalah terlebih baik jika orang dapat tutup mulutnya waktu nonton permainan catur, akan tetapi, buka mulut pun tidak dapat dibilang berbuat suatu kesalahan besar. Menurut pendapatku, Pek Hoat Moli mungkin adalah seorang yang sok ilmu silat, sehingga, jika dia bertemu dengan orang-orang yang terkenal pandai silat, tangannya jadi gatal, seperti juga seorang ahli catur ketemu tandingannya. Maka itu menurut pikiranku, sebegitu jauh dia tidak lakukan perbuatan-perbuatan yang jahat atau menindas yang lemah, kita juga tidak perlu cari permusuhan dengannya. Mendengar pembicaraan itu, sebagian orang menjadi kagum atas pemandangan luas dari Hoi Beng, tapi sebagian lagi ada juga yang tidak sependapat dengannya. Tapi karena Hoi Beng tidak mau turun gunung, mereka juga tidak dapat berbuat apa-apa. Sesudah lewat setengah tahun, berita tentang Pek Hoat Moli perlahan-lahan menjadi sirap. Dalam hatinya, Hoi Beng menduga bahwa karena tidak dapat menemui tandingan, maka Pek Hoat Moli jadi bosan mencari-cari lawan lagi. Sebagai mana telah dituturkan di atas, bahwa sesudah Yo In Chong naik ke gunung, Hoi Beng telah mengumpulkan lima macam logam istimewa keluaran Tian San, dan belakangan. Dengan mengikuti ilmu rahasia dari Xiao Lin Xie, dia memperbarui dua batang pedang peninggalan gurunya. Tiga tahun lamanya dia mengolah dengan teliti dan seksama dan sebagai hasilnya dia menciptakan dua batang pedang, satu panjang dan satu pendek. Yang panjang diberi nama Yeo Elyong, naga berenang, dan yang pendek dipanggil Toan Giok, putuskan batu giok. Kedua-duanya sama tajamnya dan dapat membacok putus besi dan baja. Pada suatu hari ketika sedang bersemedi, Hoi Beng rasakan hatinya bergelebar. Dia ingat, musim dingin sudah hampir tiba, dan dia mesti turun gunung guna membeli sekedar barang-barang buat melewati musim dingin itu. Maka itu, dia segera memberi pedang Toan Giok kepada Yo In Chong serta pesan supaya sang murid menjaga rumah baik-baik sedang dia sendiri, dengan membawa Yeo Elyong Tiam untuk menjaga diri sudah lantas turun gunung untuk pergi ke kota pulau, di Sintiang Utara, guna membeli bahan makanan. Sesudah berselang sebulan, barulah Hoi Beng berangkat pulang dari kota pulau. Ketika itu adalah akhir musim merontok. Hawa sudah mulai sangat dingin. Air sudah mulai membeku. Satu hari, Hoi Beng jalan melintasi padang rumput kehta. Mendadak. Di kejauhan, dia lihat seorang yang berdandan seperti kepala suku dan membawa banyak serdadu, sedang mengiring sejumlah besar kerbau dan kambing, dan di belakang rerotan itu, terdapat banyak rakyat yang mengikuti dengan mengeluarkan tangisan sedih. Hatinya Hoi Beng jadi tidak tega. Dia maju menghampiri dan tanyakan sebab-sebabnya. Satu orang yang ditanya menerangkan, bahwa kerbau dan kambingnya telah dirampas, karena mereka berhutang pada kepala suku Beng Satsi. Lain pemandangan menyedihkan yang dilihat Hoi Beng adalah dua mayat yang menggeletak di luar tenda rombeng, dan didamping kedua mayat itu, ada satu bocah sedang nangis mengulun. Hoi Beng segera mendekati. Kerbau dan kambing mereka juga kena dirampas, menerangkan satu orang. Lantaran jengkel, ayah dan ibunya bunuh diri. Hai, kita benar-benar sengsara, tapi anak ini lebih-lebih sengsara. Bocah itu berusia kira-kira enam atau tujuh tahun. Meskipun badannya tinggal tulang terbungkus kulit, tapi mukanya menunjukkan. Kecerdikan, sedang kedua biji matanya yang hitam jengat bersorot terang sekali. Sesudah mengawasi beberapa saat, Hoi Beng tanya, Apakah kau orang Hon? Aku si Chou, jawabnya. Kata ayah, kita asalnya dari Oulam. Aku sendiri tak tahu apa Oulam tempatnya orang Hon atau bukan. Dahulu ayah pernah berkata, bahwa pembesar-pembesar negeri di Oulam ada lebih kejam dari Serigala, takkah itu kita kabur kemari untuk mencari hidup. Beng Satsi di sini tidak banyak bedanya dengan pembesar-pembesar Hon yang kejam, menyelak seorang tua yang berdiri di situ. Sesudah menjawab pertanyaan Hoi Beng, bocah itu mengulun lebih keras, sambil teluki mayatnya kedua orang tuanya. Hoi Beng merasa sangat tidak tega. Dia membujuki dengan halus, sambil mengusap-usap kepala anak itu. In Chong tidak punya kawan bermain. Lebih baik aku ambil dia menjadi murid, supaya mereka bisa menjadi kawan. Tulang anak ini sangat baik dan juga kelihatannya mempunyai kecerdikan. Mestinya dia mempunyai bakat untuk belajar silat, demikian Hoi Beng memikir dalam hatinya. Sesudah mengambil keputusan, Hoi Beng segera berkata, Sudahlah, kau jangan nangis. Apakah kau mau turut aku? Aku ingin ambil kau menjadi murid. Mendengar perkataan orang, bocah itu lantas susut air matanya. Dia lantas berlutut di hadapan Hoi Beng sambil manggutkan kepalanya tiga kali, dan mulutnya menyebut, Suhu, Guru. Hoi Beng jadi girang sekali. Ketika ia mau gendong anak itu, mendadak seorang berteriak, kepala suku datang. Mendengar teriakan itu, semua rakyat gembala lari berserabutan keempat penjuru. Dua serdadu yang bersikap garang menghampiri Hoi Beng dan membentak, kau pendekta alas, lagi bikin apa di sini? Kasihan anak ini. Kau jangan takuti padanya, menjawab Hoi Beng dengan adem. Hektometer bentak serdadu itu, jangan banyak bicara. Kepala suku kita bilang, orang tua anak ini sudah mati dan dia tidak punya senderan, maka kami diperintahkan mengajak dia pulang. Kau lihat, kepala suku kami sungguh baik hati. Bocah itu menangis lagi. Dia galak. Aku tak mau ikut, katanya terseduh-seduh. Melihat kedua kaki tangannya sedang berbicara dengan satu pendeta, bengsatsi berteriak dari kejauhan, siapa pendeta itu? Kamu sedang berbicara apa? Hayo lekas pondong anak itu. Kita mesti pergi ke lain tempat guna menagih hutang. Bengsatsi berniat merampas bocah itu untuk dijadikan budak putranya. Melihat gelagat kurang baik, Hoi Beng buru-buru pondong anak itu dan berkata, anak ini adalah muridku. Harap ampuni dia. Nyalimu benar besar bentak kedua serdadu itu. Kau berani merampas anak ini. Hayo, lekas lepaskan. Hoi Beng tidak menyaut. Dia tundukkan kepalanya dan menyebut Tommy Tuhut, melihat orang tidak meladeni, kedua serdadu itu jadi sangat gelusar dan lantas saja menghantam Hoi Beng dengan tangan dan kaki. Hoi Beng dukung muridnya dengan lengan kiri dan mulutnya kembali menyebut Tommy Tuhut, dia sama sekali tidak bikin perlawanan. Tapi, tidak disangka, begitu kepalan dan kakinya kedua serdadu itu mampir di badannya Hoi Beng, lantas terdengar dua suara buk-buk, tahu-tahu mereka sudah mental kira-kira setumbak dan jatuh tersungkur. Masih bagus Hoi Beng berlaku murah, sehingga mereka tidak sampai patah kaki tangannya. Melihat kejadian itu, Bengsatsi jadi sangat terkejut. Lewat beberapa saat baru dia berteriak, bekuk padanya. Waktu itu satu lama berjubah merah yang berdiri di dampingnya Bengsatsi, bicara beberapa patah kata dengan seorang yang berdandan seperti orang Han. Mendadak lama itu berteriak, tunggu. Pendeta itu bukan orang sembarang. Biar aku tanyakan dia, sehabis berteriak begitu, dia lantas loncat maju sambil berseru, Hai, dari mana kau datang? Lekas beritahukan namamu. Aku adalah pendeta berkelana yang tidak mempunyai nama, Sahut Hoi Beng. Lama itu keluarkan tertawanya yang menyeramkan dan berkata, kau kira aku tak tahu. Kau adalah Gakupi Beng Kie. Betul, tidak? Hoi Beng terkejut. Dia mengawasi, tapi tidak mengenali siapa lama itu. Taisu, kata Hoi Beng, janganlah kau main-main. Hawa begini dingin, bocah ini kedinginan dan kelaparan. Aku perlu buru-buru bawa dia pulang. Jangan kira kau bisa lari dengan menyamar sebagai pendeta, bentak lama itu. Lekas kau serahkan kita perangnya Hem Teng Pek. Kalau tidak, aku nanti antar kau pulang ke akhirat. Hoi Beng menjadi lebih terkejut lagi. Kira bagaimana lama ini tahu, bahwa kita perang Hem Kengliak pernah dititipkan pada kupikir Hoi Beng. Lama ini rupanya cuma tahu satu dan tidak tahu, bahwa kita perang itu belakangan sudah diserahkan kepada Gio Kloset. Dengan menanyakan kita perang itu, lama ini mestinya anggauta kawanan Dorna, dan hari ini aku rasa mesti buka juga pantangan membunuh, demikian pikir Hoi Beng dalam hatinya. Melihat orang tidak meladeni. Lama berjubah merah itu membentak lagi, hayo, lekas, gak beng kie, ya atau tidak? Oni tuhut, jawab Hoi Beng, Pin Cheng cuma tahu membaca kitab-kitab suci dan benci akan segala perkara pembunuhan. Bagaimana Pin Cheng bisa mempunyai kitab perang? Baiklah, bentak pula lama itu, jika kau belum merasakan kelihaianku, kau tentu belum mau tunduk. Sesudah menuantak begitu, dari pinggangnya dia keluarkan sepasang cecer tembaga, yang lantas ditaketkan sehingga mengeluarkan suara nyaring. Berbareng dengan itu ia, njot tubuhnya yang lantas mencelat ke atas dan menerjang Hoi Beng seperti segumpalan awan merah. Lengan kiri Hoi Beng tetap memeluk muridnya, sedang tangan kanannya dilonjorkan ke atas buat menyambut serangan musuh. Lama berjubah merah itu lantas rangkapkan kedua cecernya guna menggencet telapakan. Tangannya Hoi Beng. Tapi tak diduga, tangannya Hoi Beng licirin seperti lindung dan dengan mudah lolos dari takepan kedua cecer itu, berbareng dengan itu, dua jerijinya digunakan buat menyodok kedua matanya seng lama. Sambil keluarkan seruan seram, lama berjubah merah itu memutar tubuhnya, cecer kin membabat ke atas, sedang cecer kanan menyabet ke bawah. Hoi Beng buru-buru rubah gerakannya dan mereka masing-masing mundur tiga tindak. Kedua-duanya jadi sangat kaget. Lama berjubah merah itu mengetahui bahwa ilmu pedangnya Hoi Beng sangat tinggi dan tenaga dalamnya juga sudah matang, akan tetapi dia sama sekali tidak menduga, bahwa sambil mendukung bocah dan dengan sebelah tangan, Hoi Beng masih begitu lihai. Di lain pihak, Hoi Beng pun tidak menyangka, bahwa di tempat belukar itu masih terdapat orang yang berkepandaian demikian tinggi. Hoi Beng telah umpetkan diri di pegunungan Tian San beberapa tahun lamanya, maka tidaklah heran, bila dia tidak mengetahui perubahan-perubahan besar yang telah terjadi di lingkungan istana Kaisar. Kaisar Yeo Ekau yang terlalu banyak pelesir, sehingga badannya jadi rusak telah wafat dalam usia 22 tahun, setelah duduk sebagai Kaisar selama tujuh tahun lamanya. Sesudah Yeo Ekau meninggal dunia, adiknya yang bernama Chu Yeo Ekia menggantikan dia sebagai Kaisar Chong Cheng. Sesudah duduk di singgah sana, Chong Cheng mengambil beberapa tindakan tepat, Gui Tiong Hian dihukum mati, Kek Sia diusir keluar dari istana dan belakangan juga dihukum mati, dan lain-lain kawanan dorna, seperti Chu Iteng Siu dan sebagainya, juga tidak luput dari kebinasaan. Kaki tangannya Gui Tiong Hian yang dosanya lebih enteng dipecat pangkatnya dan dijadikan serdadu atau dilepas sebagai rakyat biasa. Berbareng dengan itu, Chong Cheng telah mengangkat Wan Chong Hoan sebagai panglima perang dan gunakan juga orang-orang pandai dari kalangan Tong Lim. Begitulah selama beberapa waktu suasana jadi sangat baik dan rakyat menaruh harapan besar akan kemakmuran negara. Akan tetapi, belakangan ternyata tindakan-tindakan Chong Cheng dalam membinasakan Gui. Tiong Hian dan kawan-kawannya cuma merupakan tindakan untuk kepentingan pribadi. Sesudah membasmi kawanan dorna, sebaliknya dari bertindak untuk membangun negara, Chong Cheng lalu memeras rakyat, sehingga akhirnya kerajaannya runtuh. Sesudah Gui Tiong Hian dan Kek Sia terbinasa, kawan-kawannya pada kabur ke berbagai tempat. Lama agama merah yang bernama Chiang Kim Tai Hoat su kabur ke Tibet dan belakangan Lian Seng Ho, orang kepercayaan Gui Tiong Hian, juga pergi ke Tibet untuk mencari Chiang Kim. Ketika itu, Beng Satsi, kepala suku kehta di Sinki yang mempunyai niatan yang besar. Dia berangan-angan mempersatukan Sinki yang di bawah kekuasaannya. Ketika mendapat tahu Chiang Kim sudah pulang dari kota raja, dia lantas mengundang dengan mengirimkan bingkisan yang mahal harganya. Sebenarnya Chiang Kim tidak mau pergi, akan tetapi Lian Seng Ho desak padanya. Dalam desakannya itu, Lian Seng Ho mempunyai maksud tertentu. Dia adalah metu-metu orang Boan. Dia anggap, bangsa Boan akan berhasil merebut Tiongkok dan lambat laun orang Boan tentu akan menyerang Sinki yang. Wilayah Sinki yang adalah luas tapi penduduknya sedikit, sehingga gerakan tentara menghadapi banyak kesukaran. Maka itu, dia ingin menggunakan Beng Satsi untuk menciptakan satu fondament yang kuat terlebih dahulu. Itulah sebabnya maka dia bujuk Chiang Kim menerima saja undangan Beng Satsi dan dia pun ikut bersama-sama datang di Sinkiang. Tidak terduga, di padang rumput Sinkiang mereka bertemu dengan Gak Bieng Kie yang sudah mencukur rambut menjadi pendeta. Lian Seng Ho ingat, bahwa Gak Bieng Kie menyimpan kitab perang peninggalan Hem Kengliak. Jika dia dapat merebut kitab tersebut, maka dengan bangga dia bisa lantas pergi ke negeri Boan untuk terima anugerah, sehingga tidak usah berdiam lama-lama lagi di Sinkiang. Memikir begitu, dia lantas kisiki Chiang Kim buat minta kitab perang itu. Melihat kepandayan Hoi Beng, hatinya Chiang Kim jadi gonjang. Tapi hatinya Hoi Beng juga tidak tenteram, karena sebelah tangannya harus mendukung muridnya. Masih bagusnya linya bocah itu ada besar. Ketika menyaksikan care bagaimana dengan tangan kosong gurunya melayani lama yang tinggi besar itu, dia merasa sangat kegembira sehingga dia lupakan kematian kedua orang tuanya. Dalam dukungan Hoi Beng, dia berulang-ulang berseru, bagus, bagus, suhu. Ajarkan aku ilmu ini. Meskipun hatinya Girang melihat ketabahan Seng murid, tapi Hoi Beng khawatir murid itu nanti mendapat luka. Maka itu, sesudah kirim beberapa serangan, Hoi Beng lantas loncat mundur. Chiang Kim itu heran melihat lawannya mundur sebelum keteter dan pada saat itu, di depan matanya berkelebat sehelai sinar terang yang berhawa dingin, dan ternyata, pada waktu loncat mundur, Hoi Beng sudah cabut Yuliong Kiamnya, yang lantas disabitkan ke arah musuh. Satu suara terang terdengar, dan satu cecernya Chiang Kim putus jadi dua potong. Chiang Kim terkejut bukan main. Dia mundur beberapa tindak. Di lain pihak, Hoi Beng merasa sangat kegembira karena pedangnya ternyata telah memenuhi harapannya. Dia terus njot tubuhnya dan Yuliong Kiam ditujukan ke arah jalan darah Hun Bun Hiat di bebokongnya Chiang Kim. Pada saat itu, Beng Satsi keluarkan satu teriakan komando dan ratusan anak panah menyambar ke arah Hoi Beng untuk melindungi Chiang Kim. Hoi Beng segera putar pedangnya seperti titiran dan terang, 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 anak-anak panah itu putus jadi dua potong dan jatuh di seputarnya Hoi Beng. Hoi Beng tertawa keras. Oni Tuhut, katanya, Maaf, Pin Cheng, aku tak dapat berdiam lebih lama lagi. Waktu Hoi Beng sedang putar pedangnya buat tahan serangan anak panah, Chiang Kim loloskan jubahnya. Tak bisa, dia berseru. Hudia masih mau jajal kepandayanmu dengan gunakan tenaga dalam yang sangat kuat. Dia sahabatkan jubah itu yang menyambar ke arah Hoi Beng seperti gumpalan awan merah. Yuliong Kiam papaki serangan itu, dan berep jubahnya Chiang Kim terbeset sebagian. Akan tetapi, jubah bukannya seperti senjata biasa. Senjata bila terputus tak dapat digunakan lagi, tapi jubah terbeset masih tetap dapat dipakai. Maka itu, sambil menyusul jubahnya buat coba lilit Yuliong Kiam, Chiang Kim sabetkan cecernya ke arah lawan. Tapi Hoi Beng tak mudah dapat diselomoti secara begitu saja dengan sebat dia tarik kembali pedangnya yang dibarengi membabat cecernya Chiang Kim. Chiang Kim yang tahu tajamnya Yuliong Kiam tak berani menyambut sabetan itu. Dia loncat mundur tiga tindak buat loloskan diri. Tapi ilmu pedang Tian San adalah sangat luar biasa. Begitu lekas terkurung, Chiang Kim tak dapat meloloskan diri lagi dari sinar Yuliong Kiam. Tapi, selagi Hoi Beng niat sabet putus cecernya Chiang Kim yang sebelah kanan, belasan pahlawan Beng Satsi sudah meluruk mengerubuti padanya. Antara mereka itu, seorang yang menggunakan sepasang gaetan bukan saja tinggi ilmu silatnya, tapi juga sangat telengas. Begitu maju, dia lantas kirim serangan membinasakan kepada bocah yang sedang didukung Hoi Beng. Hoi Beng jejak kakinya dan badannya melesat seperti anak panah guna mengelakan serangan tersebut. Matanya melirik orang itu. Hektometer katanya sambil tertawa dingin, aku kira siapa. Tak taunya Lianto Acong Koan. Kalian sudah celakakan Hem Kengliak? Apa itu belum cukup? Aku sekarang sudah cukur rambut menjadi pendeta, sebenarnya Gui Tiong Hian sudah boleh merasa lega. Tapi rupanya kamu belum puas dan perlu menyusul ke tempat ini, Hoi Beng masih belum tahu bahwa Gui Tiong Hian sudah terbinasa. Dia menduga, bahwa Lian Seng Ho dan Chiang Kim telah dikirim oleh Dorna itu untuk mengejar padanya sampai di Tian San. Lian Seng Ho tidak menjawab. Dia hanya tertawa getir dan melanjutkan serangannya. Manusia itu memang licik dan sangat beracun. Melihat tangan kiri Hoi Beng mendukung Seng Bocah, dia terus tujukan serangannya ke arah bagian yang lemah ini. Seng Bocah, biarpun nyalinya besar, menjadi ketakutan. Dia peluk pundak gurunya erat-erat, dan kadang-kadang ia keluarkan teriakan ketakutan. Chiang Kim juga tak mau sia-siakan ketika yang baik. Dengan cecer di tangan kanan dan jubahnya di tangan kiri, dia berikan serangan-serangan hebat dengan beruntun saling susul. Hoi Beng menjadi sangat gusar. Sambil berseru keras, ia keluarkan ilmu silap Tian San yang telah disusun oleh dia dan gurunya. Sinar Yuliong Kiam yang berhawa dingin menyambar-nyambar seperti kilat dan angin, sehingga Lian Seng Ho dan Chiang Kim ciut hatinya dan tak berani maju terlalu dekat. Biar bagaimana juga. Lian Seng Ho dan Chiang Kim Ho Atsu adalah ahli-ahli silat kelas 1. Dan Hoi Beng, oleh karena sedang mendukung orang, tidak berani bertempur mati-matian. Maka itu, setelah bertempur kira-kira 70 jurus, keadaan kedua belah pihak masih tetap berimbang. Sementara itu, Beng Satsi memerintahkan pahlawan-pahlawannya mengurung dari tempat kira-kira seratus tindak jauhnya. Anak panah mereka sudah disiapkan pada busurnya. Mereka hanya menunggu keteternya Hoi Beng guna segera melepaskan anak-anak panah itu. Waktu tiga orang sedang berkutep, dari tempat kejauhan mendadak terdengar suara tertawa yang nyaring dan panjang. Hatinya Hoi Beng jadi bergoncang. Sesaat kemudian, satu bayangan putih melesat di tengah-tengah padang rumput dengan kecepatan bagaikan kilat, dan beberapa detik kemudian, terdengarlah suara teriakan yang riuh. Sejumlah pahlawan Beng Satsi tahu-tahu sudah roboh kena tusukan pedang. Hayo, lari! Pek Hoat Moli datang demikian kedengaran orang berteriak. Hoi Beng segera putarkan pedangnya lebih keras sehingga Lian Seng Ho dan Chi Yang Kim terdesak munur beberapa tindak. Apakah kau baik selama berpisah? Tempo yang dijanjikan belum tiba, tapi aku sudah datang lebih dahulu itulah suaranya Gio Kloset. Suara dari seorang ksatia, cuma lebih tua sedikit. Melihat siapa yang datang, Chi Yang Kim Ho Atsu terkesiap. Semangatnya terbang ke awang-awang. Sebagai seorang yang pernah merasakan lihai-nya Lian Yei Seng, Chi Yang Kim tahu artinya kedatangan itu. Dengan Gak Beng Kie dan Pek Hoat Moli, dia tahu jiwanya pasti akan melayang ke akhirat. Maka itu, tanpa ayah lagi, dia putar tubuhnya dan kabur. Secepat dia bisa. Lian Seng Hoi Iiga tidak kurang kagetnya. Dia juga niat mabur, cuma ilmu enteng tubuhnya masih kalah dengan Chi Yang Kim. Dia cepat, tapi Pek Hoat Moli lebih cepat lagi. Belum ada sepuluh tombak, bayangan Pek Hoat Moli yang menakutkan sudah tiba dekat bebokongnya dan sinar pedangnya menyambar ke arah bebokongnya. Mau tak mau, Lian Seng Hoi putar tubuhnya dan mengadakan perlawanan. Pek Hoat Mili tak mengasih hati padanya. Belum cukup sepuluh gebrakan, Pek Hoat Moli berteriak kena dan Lian Seng Hoi roboh terguling di atas padang rumput. Sesudah dapat merobohkan lawannya, dia lantas totok jalan darahnya Lian Seng Hoi dan kemudian berpaling kepada Hoi Beng sambil berkata, Hayo, berangkat. Kemana tanya Hoi Beng? Kemana kau pergi? Aku ikuti. Apakah kau takut adu lari denganku? Hoi Beng tertawa geli dalam hatinya. Adatnya Gio Closet masih sama saja. Sesudah berpisah beberapa tahun, bukan lebih dahulu menanyakan keselamatan dan kesehatan masing-masing, tahu-tahu mengajak adu ilmu enteng tubuh. Hayo, jalan. Kau gendong bocah cilik itu, sedang aku gendong orang dewasa, apakah kau masih takut? berkata pula Pek Hoat Moli. Hoi Beng tersenyum. Beberapa tahun berselang, aku memang kalah, tapi sekarang belum tentu, demikian ia kata dalam hatinya. Baik, katanya sambil tertawa, tubuhnya lantas melayang seperti ditiup angin, diikuti oleh Pek Hoat Moli dari belakang. Sesudah berlari-lari setengah harian, mereka tiba pada tepi padang rumput. Maju sedikit lagi, mereka akan sampai di tanah tinggi dari pegunungan Tian San. Sebegitu jauh, Pek Hoat Moli tidak berhasil menyusul Hoi Beng yang tetap berada belasan tindak di depannya. Setibanya di situ, Pek Hoat Moli hentikan tindakannya dan berkata, tak usah adu lagi kepandayan kita adalah berimbang. Kau berlatih beberapa tahun dan mendapat kemajuan begini pesat. Sungguh dapat dibanggakan. Mereka segera berhenti lari. Bocah yang digendong tampak sangat girang sehingga dia tepuk-tepuk tangan dan berseru, suhu, kau pandai ilmu dewa. Aku mengemblok di belakangmu seperti juga melayang di awang-awang. Ini adalah ilmu enteng tubuh dan bukan ilmu dewa. Kalau kau sudah besar, kau nanti tahu, sahut. Hoi Beng sambil tertawa. Suhu, aku pun mau pelajarkan, berkata anak itu. Pek Hoat Moli awasi bocah itu dan berkata, apakah dia muridmu yang baru Hoi Beng menganggukan kepalanya? Kecerdikan bocah ini tidak berada di sebelah bawah Encong, tapi hatinya tidaklah sama, berkata Pek Hoat Moli 41. Ah, usianya masih terlalu muda. Baik atau tidak, jadi atau tidak, masih belum dapat dibilang dari sekarang, berkata We Beng. Pek Hoat Mili lalu turunkan Lian Seng Ho dari gendungannya dan membuka jalan darahnya. Sekarang kita harus periksa padanya katanya sambil tertawa. Kita mesti tanya, berapa banyak Gui Tiong Hian kirim orang, berkata We Beng. Gui Chong Cu sudah mati, sahut Lian Seng Ho sebelum ditanya. Hoi Beng dan Pek Hoat Moli kaget. Bagaimana kematiannya? Tanya Pek Hoat Moli. Dihukum mati dengan dijirat lehernya oleh Kaisar baru, menyahut Yang. Ditanya. Masih bagus. Aku kira dia mati di atas ranjang, berkata We Beng. Dan Kek Sia tanya Pek Hoat Moli. Juga dihukum mati. Hoi Beng merasa girang dalam hatinya karena dia pernah menyaksikan kecabulan Kek Sia dan Kera caranya mengaduk dalam urusan pemerintahan. Pek Hoat Moli sebaliknya merasa kurang enak, karena dia ingat kepada Kek Peng Teng. Sebetulnya dia kena digunakan oleh Gui Tiong Hian. Sebenarnya cukup jika dia diusir saja dari istana, katanya. Sesudah itu mereka ajukan berbagai pertanyaan kepada Lian Seng Hau, yang dijawab dengan sejujurnya karena dia takut akan tangan yang telengas dari Pek Hoat Moli. Pek Hoat Moli.